Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? I hope you're all in a good condition Are you ready to study? Let's pray together Bismillahirrahmanirrahim Robi, Zidni, Ailma, Wadzuhni, Faham, Alim Teman-teman kelas 5 yang coli dan coliha Hari ini kita akan belajar tema 9 Untuk teman-teman di sekitar kita Muatan Pelajaran PPKN Guru sudah membuat penyelesaian materi yang akan kita bahas hari ini Silahkan simak videonya ya Tema 9, subtema 2 dan 3 Muatan Pelajaran PPKN Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia Yang terdiri dari berbagai macam perbedaan Untuk selalu menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Sikap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditunjukkan antara lain dengan cara sebagai berikut 1. Memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air walaupun berbeda suku, budaya, dan agama 2. Mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam Contohnya dapat dilihat dalam kegiatan berikut 1. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong 2. Mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan kebudayaan lain di daerah sekitar 3. Ikut serta dalam acara jambore nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berada di daerah, suku, dan agama yang berbeda Perbedaan juga bisa kita temui di dalam lingkungan rumah kalian masing-masing Misalnya perbedaan usia, perbedaan pendapat, hobi, sifat, kebiasaan, makanan kesukaan, dan lain-lain Meskipun memiliki perbedaan, tapi kita tetap harus mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keluarga Perbedaan tidak boleh dijadikan sebagai sumber perkecahan Sikap-sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan di lingkungan rumah adalah Dengan saling menghormati dan menghargai Tidak mementingkan diri sendiri atau egois Serta tolong menolong dan saling bekerja sama Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri Bantuan dari orang lain sering kita perlukan dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari Oleh sebab itu, kita perlu menjaga hubungan baik dengan orang lain Berikut adalah manfaat dari menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat Kerukunan dalam perbedaan yang ada di Indonesia Kita jaga kondisi masyarakat yang rukun dan damai Membuat kita hidup dengan aman dan nyaman Tidak hanya itu, hidup rukun dapat juga menjaga rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Berikut adalah hubungan sebab-akibat Jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat Yang pertama, jika kita kurang interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama Maka akibatnya adalah akan hilangnya rasa tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat Yang kedua, jika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam masyarakat Maka akibatnya akan terjadi perselisihan yang membuat lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman Dan yang ketiga, jika kita tidak mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat Seperti misalnya kerja bakti Maka akibatnya adalah tidak akan ada rasa peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal pembangunan negara Indonesia Pemerintah tentunya tidak dapat melaksanakan pembangunan tanpa kerjasama dan dukungan dari seluruh warga masyarakat Indonesia Berikut adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Yaitu dengan menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing Kemudian menjalankan pemerintahan secara adi dan terbuka Mengadakan berbagai festival kebudayaan Dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam acara resmi Serta tidak lupa juga untuk mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia Tugasmu hari ini adalah Lakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan yang mencerminkan kerukunan di lingkungan sekitarmu Kemudian catatlah dalam tabel berikut ini Kerjakan seperti contoh ya Misalnya Satu Peringatan Israq Mirot Diperingati di Musola Al-Ikhlas Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah seluruh warga di lingkungan sekitar Maka manfaat yang bisa kita peroleh adalah Dengan menambah ilmu Dan mempererat silaturahmi antar warga Silahkan kalian tuliskan tiga kegiatan lainnya Yang dapat mencerminkan kerukunan di lingkungan sekitarmu Silahkan tuliskan dengan tulisan yang jelas Jika sudah selesai Segera difoto dan kirim ke guru kalian Alhamdulillah Materi hari ini sudah selesai Thank you for your attention Sekian materi yang dapat disampaikan hari ini Semoga bisa kalian pahami ya Jika ada materi yang belum kalian pahami Atau kalian masih bingung Kalian boleh bertanya dengan guru kalian Tak perlu malu atau takut Oke kelas Let's close our lesson today by resetting Alhamdulillahirrahmanirrahim Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh